Beliau ini masih irgi yang bersyakit Merespon penetapan Pak Perdi Sambo dalam kasus peregian dari Joshua Seperti apa, Pak Napoleon? Lalu apa yang mau ditanya? Tangan apa? Pak, nggak ada sini, Pak? Pak, nggak ada sini, Pak? Ini ya, ini Kamera, Pak? Ah, cakep Saya mengapresiasi keluarga besar Joshua Dan para penasihat hukum Saya juga mengapresiasi Para senior saya Dan pakar-pakar Yang sesuai bidangnya Yang sudah memberikan kontribusi Saya juga mengapresiasi kepada media Dan seluruh netizen Yang sudah memberikan seruan dengan keras Sehingga membuat Polri mau terbuka Polri mau melakukan penyelidikan ulang Dan bahkan mau memperbaiki Kesalahan yang telah dilakukannya terdahulu Dengan pengumuman dua hari lalu Selasa ya Bahwa tidak semua Polisi itu brengsek Masih ada polisi yang punya nurani Itu terbukti Jadi dalam kesempatan ini Saya ingin mengibau Ini Kepada pihak-pihak lain Yang Berkomentar Seolah-olah dirinya paling berjasa Dalam pengunggapan Malu dong Malu dong Biarkan Polri bekerja Kita Kawal terus Sampai kemana ujungnya Kita kawal terus Sampai kemana ujungnya Dan dalam kesempatan ini Saya juga menyampaikan Momen kasus ini Bisa menjadi momentum awal Untuk membongkar Skenario dalam Peristiwa-peristiwa lain Yang terjadi sebelumnya Ya Mau 17 Merdeka 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 Oke Sudah-sudah Mendengarkan itu dari Pemberitaan di media Saya tidak tahu persisnya apa Namun Pemberitaan dari media Jadi menyampaikan Bahwa skenario itu Tidak membuat oleh Pak Sambu sendiri Tapi ada pihak-pihak lain Penasehat-penasehat yang katanya Belum muncul itu Karena ini telah memberikan Pembelokan kapal buruk Kepada publik Itu perlu juga dipidana Ya Supaya Jangan jadi kebiasaan Jangan jadi kebiasaan Kemudian Membolak-balikkan fakta Itu yang terjadi Ini jadi momentum Tadi saya bilang Untuk mengungkap Skenario-skenario lain Ya Mungkin terjadi dalam Peristiwa-peristiwa sebelumnya Oh Termasuk kasusnya Tentang Publik Kita lebih tahu Dan konstruksi persarangan itu Biasanya kan kalau sudah ada tersangka Begini Berdasarkan pengalaman saya Selaku penyidik Apabila penyidik sudah menentukan Seseorang menjadi tersangka Itu baik perbuatan Maupun motifnya Sudah tertuang Di dalam penyidikan Dalam berita saya Tetapi Memang Pak Kapol Sangat berhati-hati Untuk melihat Kepastian itu Karena masih ada beberapa Saksi yang belum diperiksa Kita semua sabar menunggu Tapi Dua hari lalu Terselilis itu Sudah membuktikan Tidak semua polisi brengsek Memang banyak yang brengsek Tapi tidak semua Terima kasih telah menonton!